Intro Pemirsa mungkin anda termasuk dari sekian, I don't know, ratusan ribu atau mungkin juta followers daripada Syahrini Saya belum update karena memang dia followersnya bertambah terus dan tidak heran ya Karena Syahrini termasuk selebriti yang seneng banget posting kesehariannya Termasuk juga dengan fashionnya, dengan liburannya, dengan jargon-jargonnya Dan yang pasti Syahrini termasuk orang yang suka mengedit juga Jadi ingin selalu terlihat cantik saat dia posting berbagai kegiatannya tersebut Nah ternyata postingannya ini tidak hanya saja menuai kebahagiaan dari kita-kita yang melihat Apalagi itu udah lucu-lucu ya Pemirsa Tapi ternyata banyak juga haters yang suka memberikan komentar yang sebenarnya gak pantas atau gak pada tempatnya Nah apakah Syahrini masih sempat untuk mengkomentari atau untuk merespon para haters ini Karena sekali dia fotokan komentarnya itu bisa ratusan juga tuh Pemirsa Nah kira-kira bagaimana Syahrini kiatnya menghadapi mereka-mereka yang sebenarnya kurang seneng dengan postingannya ini Apakah dia akan berhenti posting? Gak tahu, kita lihat saja jawaban dari Syahrini Ini dia Banyak cara yang dilakukan para selebritis untuk bisa dekat dengan para penggemarnya Salah satunya bisa dilakukan lewat interaksi di media sosial Seperti yang dilakukan oleh penyanyi sensasional Syahrini Penyanyi kelahiran Bogor ini merasa beruntung dengan adanya Instagram Lantaran bisa menjadi jembatan penghubung antara dirinya dan fans Dengan melihat kesehariannya secara langsung yang selalu ia upload di Instagram Jadi gini, adanya, kalau aku kan emang dari dulu kan Instagram itu buat aku adalah diary bukan endorse Kebetulan juga di Instagramku ini update aktivitas aku sehari-hari Ataupun aku bekerja di luar kota maupun di luar negeri Dan aku merasa adanya Instagram itu bisa menjembatani antara kekanganan aku dengan fans Yang hanya melihat porsinya di layar kaca sedikit Sekarang kan media sosial sedang ngecar-ngecarnya Jarang-jarang orang sudah mengupdate segala sesuatunya Semuanya tergantung di TV kan sekarang enggak Sekarang itu banyak hal lah bisa di Instagram Bisa di Pat, bisa di... Ini itu banyak sekali Dan aku memang hanya punya satu akun Instagram yang memang aku operate sendiri Dan kebetulan juga itu tadi aku bilang bukan Instagram tentang endorse Jadi memang Instagram tentang diaryku sendiri Perjalanan aku dari mulai aku kemana Aku holiday, aku bekerja Aku sehari-hari, aku bernyanyi Aku di atas panggung, aku di pesawat Aku bawa-bawa cantik Semuanya ada di Instagram Meski Gemar mengupload setiap aktivitasnya di Instagram Namun Syiharini mengaku bila ia bukan termasuk orang yang kecanduan akan media sosial Pelantun sesuatu itu mengaku masih tahu batasan dalam menggunakan media sosial Terlebih postingannya yang terkesan penuh sensasi itu Tak memiliki tujuan untuk sengaja menambah atau mencari followers Enggak, aku kadang satu kali Kadang dua kali, aku enggak yang kegilaan terus upload untuk nambah followers Untuk enggak Ya apa adanya aja lagi mau moodnya Fashion show ini aku posting Tapi kalau enggak, ya enggak apa-apa Buat aku bukan satu hal yang wajib ya Syiharini memang dikenal sebagai penyanyi yang selalu menampilkan sensasi Bahkan lewat akun Instagram pribadinya Syiharini mengaku bila ia selalu tampil apa adanya dan tanpa dibuat-buat Meski tak jarang ia kerap mengedit berbagai foto-foto yang ia posting Agar setiap postingannya mampu memanjakan mata fansnya dengan foto-foto yang mengagumkan Dari dulu Coba sekarang aku tanya Siapa pencetus Instagram? Yang di Indonesia Ayo siapa? Aku sih keramein sendiri aja Karena aku suka foto Dan aku enggak pernah Kadang-kadang aku pakai foto serius Kadang-kadang juga burem Aku sih Kalau kurang tinggi ya tinggiin aja Lagi gendut kurusin Kan sekarang Kurang mancung? Kurang mancung betot Iduhnya kan kayak operasi langsung Begitu tuh Gak apa-apa buat Aku bukan tipikal Pengguna yang jaim Yang kayaknya anti menggunakan gitu-gitu Open apa adanya Yang memang kalau lagi gemuk Kurusin Kurang tinggi-tinggiin Seneng ngeliatnya Jadi Pemandangan di Instagram tuh Kalau di scroll ke bawah Indah Semua Seperti itu Melihat karirnya yang menjulang Serta prestasi Syahrini Yang mengagumkan Tak bisa dipungkiri Tentu saja selalu ada orang yang iri dengannya Hal itu pun dengan mudah dilihat Di akun Instagram Syahrini Yang kerap menuai hujatan Dengan komentar-komentar pedas Dari para haters Melihat hal itu Syahrini mengaku Tak ingin ambil pusing Dan memilih memanfaatkan waktunya Untuk hal-hal yang lebih berguna Dan positif Aku sih tidak terlalu menggubris Dan memperdulikan hal gitu Gak ada waktunya Waktuku sibuk bekerja Dan melakukan hal-hal yang lebih penting Daripada mengurusi Komentar-komentar yang tak menja Hempas Datang lagi nanti komentar Hempas lagi Datang lagi Hempas lagi Sudahlah Hempaskan saja Jadi mendingan bekerja Dan gak ada waktu mengomentari itu Syahrini memang dikenal Sebagai penyanyi yang selalu menampilkan sensasi Bahkan lewat akun Instagram pribadinya Syahrini mengaku Bila ia selalu tampil apa adanya Dan tanpa dibuat-buat Meski tak jarang Ia kerap mengedit Berbagai foto-foto yang ia posting Agar setiap postingannya Mampu memanjakan mata fansnya Dengan foto-foto yang mengagumkan Dari dulu Coba setengah aku tanya Siapa pencetus Instagram? Yang di Indonesia Ayo siapa? Aku sih keramein sendiri aja Karena aku suka foto Dan aku gak pernah Kadang-kadang aku pakai foto serius Kadang-kadang juga burem Aku sih Kalau kurang tinggi ya tinggiin aja Lagi gendut kurusin Kan sekarang Kurang mancung? Kurang mancung Betul Iduhnya kan kayak operasi langsung Begitu tuh Gak apa-apa buat Aku bukan tipikal Apa Pengguna yang jaim Yang kayaknya anti menggunakan gitu-gitu Open apa adanya Yang memang kalau lagi gemuk Kurusin Kurang tinggi-tinggiin Seneng ngeliatnya Jadi pemandangan di Instagram Itu kalau di scroll ke bawah Indah Semua Seperti itu Melihat karirnya yang menjulang Serta prestasi Syahrini yang mengagumkan Tak bisa dipungkiri Tentu saja selalu ada orang yang iri dengannya Hal itu pun dengan mudah dilihat di akun Instagram Syahrini Yang kerap menuai hujatan dengan komentar-komentar pedas dari para haters Melihat hal itu Syahrini mengaku tak ingin ambil pusing dan memilih memanfaatkan waktunya Untuk hal-hal yang lebih berguna dan positif Aku sih tidak terlalu menggubris dan memperdulikan hal gitu Tidak ada waktunya Waktuku sibuk bekerja dan melakukan hal-hal yang lebih penting Daripada mengurusi komentar-komentar yang tak menja Hempas Datang lagi nanti komentar Hempas lagi Datang lagi Hempas lagi Ah sudah lah Hempaskan saja Jadi mendingan bekerja dan tidak ada waktu mengomentari itu Gak heran ya followersnya banyak Memang Syahrini itu adalah seorang karakter yang sangat menarik Dan setuju dengan jargonnya itu pas banget untuk para haters Datang Hempas lagi Datang Hempas lagi Itu sepertinya bisa kita camkan untuk keseharian kita Kalau memang ada hal-hal yang kita gak suka Yaudah lah ya Kita bawa happy-happy aja Karena memang Instagram itu kan tempatnya untuk yang bikin senang-senang Nah kita akan menantikan lagi postingan-postingan dari Syahrini yang selanjutnya Dan dari Instagram juga kita bisa melihat berbagai keseharian Daripada dua artis favorit kita juga Ada Shirin Sukar dan Sisi Prisilia Yang memang saat ini sedang sibuk dengan kedua buah hatinya Masing-masing punya dua anaknya pemirsa yang terkait usia yang tidak terlalu jauh Nah seperti apa sih mereka meluangkan waktunya mengurus anaknya Kira-kira ada yang lebih jago Ada yang lebih berkendala untuk menghadapi kedua anak-anaknya ini yang memang sedang tumbuh berkembang Yang lagi aktif-aktifnya si kakak Nah kita nantikan pertarungan ini sesaat lagi tentunya di Insert Pagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!